Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya pada kesempatan kali ini Perkenalkan Nama saya Muhammad Subandi Dengan NIMM 20 05520134 Saya disini Akan mempresentasikan hasil skripsi saya Yaitu yang berjudul Pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan Dan profitabilitas terhadap Nilai perusahaan, studi empiris pada Perusahaan manufaktur sektor barang consumer primer Yang terdaftar di perusahaan Efek Indonesia tahun 2019 Sampai 2022 Dengan dosen pembimbing Pak Batara Daniel Bagana S.E.M.M Oke pada slide selanjutnya Ada latar belakang Di era globalisasi ini untuk memenangkan persaingan Dalam dunia bisnis memanglah tidak mudah Apalagi di perusahaan industri Barang consumer primer khususnya di bidang Makanan dan minuman Perusahaan harus memberi kualitas dan mutu produk kepada konsumennya Masyarakat Indonesia cenderung Konsumtif dalam makanan siap saji Yang banyak menyebabkan perusahaan-perusahaan Bermunculan di bidang makanan dan minuman Karena sektor industri food and beverage Dianggap mempunyai prospek yang menguntungkan Saham perusahaan di bidang industri manufaktur pada subsektor makanan dan minuman Banyak yang diminati oleh para investor untuk berinvestasi Karena food and beverage telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia Yang terkenal konsumtif dalam hal makanan dan minuman Selanjutnya ada rumusan masalah yaitu ada tiga Yang pertama bagaimana pengaruh struktur model terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor barang consumer primer yang terdaftar pada BEI tahun 2019-2022 Dua bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor barang consumer primer yang terdaftar pada BEI tahun 2019-2022 Tiga bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor barang consumer primer yang terdaftar pada BEI tahun 2019-2022 Selanjutnya ada tujuan penelitian Satu untuk menguji dan menganalisis pengaruh struktur model terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor barang consumer primer yang terdaftar pada BEI tahun 2019-2022 Dua untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor barang consumer primer yang terdaftar pada BEI tahun 2019-2022 Tiga untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor barang consumer primer yang terdaftar pada BEI tahun 2019-2022 Selanjutnya ada modal penelitian yaitu untuk struktur modal itu hipotesis 1, ukuran perusahaan hipotesis 2, dan profitabilitas ada di hipotesis 3 masing-masing hipotesis ini di uji apakah berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang selanjutnya ada metode penelitian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder bersumber dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer yang terdaftar di perusahaan efek Indonesia peradaan 2019-2022 metode pengambilan sampel menggunakan metode proper sampling teknik analisis data menggunakan analisis linear berganda dengan dibantu olah data menggunakan SPSS 25 yang selanjutnya ada pembahasan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 124 sampel sebelum uji dilakukan ada beberapa uji yaitu yang pertama uji statistik deskriptif, 2 uji normalitas 3 uji asumsi klasik 4 uji regresi berganda 4 uji koefisien determinan R² 6 uji F dan 7 uji T pembahasan dalam tabel ini akan saya jelaskan yaitu untuk pada hasil berpengaruh itu harus nilai siknya itu dibawa 0,05 yaitu untuk struktur modal diukur dengan menggunakan DER yaitu nilai siknya adalah 0,569 berarti di atas 0,05 berarti struktur modal yang diukur menggunakan DER tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan untuk ukuran perusahaan diukur menggunakan size yaitu nilai siknya 0,071 di atas 0,05 berarti ukuran perusahaan yang diukur dengan size tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan untuk profitabilitas yang diukur menggunakan ROA yaitu nilai siknya 0,000 berarti dibawa 0,05 berarti profitabilitas yang diukur menggunakan ROA berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang selanjutnya ada kesimpulan satu struktur modal yang diukur dengan DER tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor barang orasmen primer yang terdaftar di perusahaan efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022 hal ini berarti naik turunnya struktur modal suatu perusahaan tidak dapat mempengaruhi nilai perusahaan dua ukuran perusahaan yang diukur dengan size tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer yang terdaftar di perusahaan efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2022 hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan tiga profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2022 Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya laba yang dimiliki perusahaan maka akan dapat meningkatkan nilai perusahaan Semakin besar laba yang diukur dari profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi naiknya nilai perusahaan Berikutnya ada saran 1. Sebagai langkah pengembangan disarankan agar penelitian di masa mendatang dapat melibatkan lebih banyak sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Contohnya ada sektor aneka industri 2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variable lain yang tidak digunakan penelitian ini serta menambah jumlah sampel dengan menggunakan perusahaan sektor lain seperti sektor aneka industri dan sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Dengan ini diharapkan memberikan hasil penelitian yang lebih bervariasi dan lebih maksimal untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan Sekian presentasi yang dapat saya lakukan Apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih